oke teman-teman 3 jam yang lalu saya mendaftar di binansi dan ini sekarang sudah terverifikasi dan di profil ini sudah ada tulisan verifit warna hijau oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya klik daftar disini ada pilihan bisa daftar menggunakan nomor telepon email atau Google disini saya akan menggunakan Google saja disini kalian bisa mengisi kode referral teman-teman jika kalian tidak keberatan kalian bisa isi kode referral saya yang sudah saya sediakan di deskripsi jika tidak mengisi referral juga tidak apa-apa teman-teman ya langsung aja disini saya tidak mengisi referral untuk melanjutkan kalian klik yang checklist ini dulu nah seperti ini kemudian berikutnya oke disini akun sudah dibikin ya sudah jadi untuk langkah berikutnya kita verifikasi identitas teman-teman kita siapkan ktp nya lalu kita bisa ambil hadiahnya jika sudah terverifikasi teman-teman pastikan kalian sudah siapkan ktp terlebih dahulu teman-teman ya selanjutnya kita langsung aja klik verifikasi sekarang oke disini ada pilihan pilih negara tempat tinggal disini biarin aja negara Indonesia selanjutnya kita klik lanjutkan ke warga negara an pilih warga Indonesia nama depan isi nama depan kalian ya dan nama belakang juga isi nama belakang kalian isi tanggal lahir sesuai dengan ktp kalian nama tanggal lahir sesuai dengan yang di ktp kalian jika sudah selesai klik konfirmasi isi alamat rumah kalian kode pos di daerah kalian dan nama kota kalian klik lanjutkan oke dari sini kalian bisa mengambil pilihan untuk verifikasi verifikasinya menggunakan ktp atau paspor kita gunakan yang ktp saja nah dari sini kita bisa udah ini tak skip ya disini udah tak foto lalu lanjutkan dan ini dokumen sudah diunggah dan lanjutkan lagi lalu disini kita disuruh untuk selfie teman-teman klik aja ini gambar ini disini saya skip teman-teman dan ini sudah saya sudah selesai ya kita tinggal tunggu aja dan untuk selanjutnya ini kalian nanti disuruh untuk video selfie teman-teman untuk menganggupkan kepala disini videonya saya skip oke disini verifikasi sedang ditinjau nah tinggal kita tunggu aja proses tinjauannya teman-teman di seperti itu dan ini sudah selesai verifikasi sudah disetujui kita lihat nah maka tampilannya seperti ini kita lihat ke profile maka sudah ada tulisan verifit seperti ini oke jadi kayak gitu aja tutorialnya sangat mudah kan semoga kalian bisa terbantu dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di video berikutnya bye bye